Selamat menikmati Semua orang pasti ingin bahagia Semua orang mencari berbagai cara untuk bisa bahagia Tapi sebenarnya apa bahagia itu? Dan bagaimana cara menyebabkannya? Jawabannya sederhana Persyukur akan apa yang kamu punya Dan menerima kasih atas segala anugerahnya Persyukur, sesuatu yang mudah tapi kadang kita lupa Mungkin kamu tidak sadar Ketika kamu meneluh dan bersikap negatif terhadap hidup Tidak peduli dimanapun kamu berada Tidak peduli dimana kamu tinggal Tidak peduli apa perjuangmu dan berapa uang yang kamu punya Kamu tidak akan merasa bahagia Karena kamu akan selalu memilih yang lebih Kamu akan selalu merasa tidak puas dengan apa yang kamu punya Kamu akan selalu merasa ingin menjadi orang lain Memiliki kehidupan orang lain Sabatlah Pembagian itu tidak akan pernah ada habisnya Selalu akan ada yang lebih baik, lebih keren, lebih kaya, lebih terkenal Yang beruntung dari kamu Semoga harus terindak Sama selalu mereka Sedangkan kesyukur Maka kamu membangun Ada kebahagiaan Beta Dan berbahagia dan hati minimalis Di pikiran yang baik Melinta pikiran yang terlalu berkat kadang kamu harus berhenti sedih dan melihat kembali betapa indah yang menunggu kamu cuma saja tarik nafas di dalam dan menuliskan nafasmu begitu benar-benar kamu menarik nafas menuliskan nafas itu kamu harus bersyukur karena tidak semua orang segera untuk kamu banyak dari mereka yang pada saat ini susah payah menarik nafas ketika kamu membuka mata dan masih bisa melihat yang sempurna kamu harus bersyukur tidak semua bisa seperti kamu banyak dari mereka yang dari sejak lahir tidak pernah melihat indah yang banyak ketika kamu meneluh dari rasa menarik ingatlah banyak orang di sekitar kamu yang tidak punya apa-apa untuk diri mata dan ketika kamu meneluhkan masalah berubah dengan tugas-tugasmu ingatlah mereka yang sangat terharap menyebabkan kerjaan seperti kamu sesuai apapun situasi kamu pada saat ini setelah tahu kejadian itu sadarlah selama kamu masih hidup itu artinya Tuhan masih sayang berarti masih hidup itu artinya Tuhan masih sayang berarti masih hidup Berasa tidak mampu, bersyukur. Karena itu akan memaju untuk kaya maju. Ketika kamu bertemu dengan masalah, bersyukur. Karena itu yang akan diambil dengan kekuasaan. Ketika kamu bertemu dengan masalah, bersyukur. Karena itu akan memberikan perhatian yang berat. Dan berat, ketika kamu berat, bersyukur. Tuhan, karena itu adalah jangka Tuhan mengajar kamu arti kesungguhan. Jangan melakukan bahagia-bahagia, bersyukur. Sambil bersyukur, maka kamu akan berhagia. Hidup itu indah, asalkan kamu bersama bahagia. Selamat menikmati, asalkan kamu bisa menghargai. Semua orang ingin menjadi bahagia. Semua orang mencari kemungkinan untuk menjadi bahagia. Tapi apa yang benar-benar dan bagaimana menjadi bahagia? Jawabannya adalah senang. Be grateful on what you have, dan be thankful for everything God gives you. Gratful is an easy thing, but we often forget about it. Maybe you don't realize when you're complaining and paying negative towards your life, no matter where you are, where you live, what's your job, and how much money you have, you'll never be happy because you always wanted more. You never feel satisfied with what you have. You'll always want to be someone else, and wanting someone else's life. Wake up. Comparing will never end. There are always going to be someone that is better, cooler, richer, more famous, and luckier than you are. Complaining will make your life under pressure, while grateful will bring you joy. A good life started from a good mind, and a blessed life came from a blessed mind. Sometimes you just have to stop and remember how beautiful and lucky you are. Just try to take a deep breath, then let go. And how that was easy for you to just breathe in and out, so you should be grateful. Because not everyone is as lucky as you are, there are so many of them, they are struggling to breathe from an oxygen tube right now. When you open your eyes and be able to see things perfectly, you should be grateful. Because not everyone can be able to do what you do. There are so many of them, they never got to see this wonderful world since they were born. When you are complaining about the taste of your food, remember that there are so many people around you that doesn't have food to eat. And when you are complaining about the tasks that you have to do, remember that there are so many unemployment, they are wanting to be in your positions. No matter how hard your situation is right now, and no matter how heavy the weight on your shoulder is, wake up. As long as you are still alive, that means God will still love you. Be thankful, because not everyone are given that change. Remember, every day is not always going to be a good day, but for sure, there are going to be at least one good thing in a day. When you are faced with a difficulty, be grateful, because that's when you will grow. When you feel like you cannot do it, be grateful, because that will push you to move forward. When you are facing a problem, be grateful, because that will make you grow. When you made a mistake, be grateful, because that will give you a valuable lesson. And even when you failed, be grateful, because that is a God way to teach you sincerity. Don't wait until you are happy to be grateful, but be grateful, then you will be happy. Life is beautiful, as long as you are able to appreciate it.